Di tengah cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi serta dengan angin kencang membuat padi petani setempat banyak yang mengalami kerusakan. Padi yang semestinya sudah kering malah rebah terendam air hujan di hampir semua lahan pertanian dan membuat kualitas gabah menurun. Menurut petani dari 15 are lahan miliknya, saat ini hanya menghasilkan hanya 50 kg gabah. Jumlah ini menurun dari biasanya, yakni satu tarung rata-rata bisa mencapai 70 kg. Selain itu harga tawar oleh tengkulak hanya 3.200 per kilo, dari seharusnya 4.500 per kilonya. Berbeda dengan tengkulak, K.U.D. Klungkung justru membeli gabah petani hingga 5.200 rupiah dengan kualitas baik. wajah ini, kami akan beli. Kudang GEDAN BUDANG TON? Karena kabel ini kurang 50. 250, 25 pulang. Harganya punya akibu makin? standar. Standar ini berapa? 2. 3.200 rupiah. 3.200 rupiah. 3.200 rupiah apaan itu sudah dikari. Kaliannya mahu pakai sendiri. Tidak. Apa enggak dijual Pak? Sedikit enggak dapatnya? Gak apa, sekarang puncak paling tinggi. Berkat ini sekarang sudah sampai 5.200 per kilonya. Ya, masih di pinggir jalan. Tapi karena KUD langsung turun ke sawah, membeli sampai di jalan di 5.100, sampai di KUD 5.200. Sementara itu untuk harga beras di Kelungkung, jenis premium yakni Rp12.000 per kilogram, sedangkan beras lokal Rp10.000 per kilogram. Khusus beras lokal lebih murah Rp1.000 karena langsung dipasok oleh KUD ke pedagang, serta untuk beras pemerintah dan TNI Polri.